Intro Inilah rekaman kamera CCTV milik masjid saat seorang laki-laki dan seorang anak melakukan pencurian di masjid di daerah Kedung Hulu, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Bajumas, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV nampak lelaki yang diduga mengajak anak kecil yang diduga anaknya untuk membobol uang kontak amal masjid dengan cara mencongkel kunci kontak amal. Anak tersebut bahkan nampak gembira dan meloncat-loncat di dalam masjid sementara sang ayah berusaha mencongkel kotak amal. Selang beberapa saat kotak amal berhasil mencongkel pada kunci gemboknya dan pelaku langsung mengambil sejumlah uang di dalam kotak amal. Lihat CCTV, ada dewasa sama anak kecil, mungkin tampak sama anak ini masuk. Nah, kebetulan pintu ini gak dikunci memang untuk seolah dibersilakan dengan musafir dan lain-lain. Setelah kita duduk, kita lihat di CCTV. Jadi, Mas Manto itu marbot masjid, mau menjelang asar, melihat kotak impaknya sudah dicongkel seperti ini. Meski tidak mempermasalahkan isi kotak amal yang dicuri, namun pengurus masjid menyayangkan dan perihatin pencurian dilakukan bersama dengan anak kecil. Meski demikian, polisi pun kini tengah mendalami kasus pencurian kotak amal tersebut. Dari Banjumas, Jawa Tengah, Saladinayudi, Aikus, Laporkan.